Injil Mateus bab 5 ayat 38-48 Kasihilah musuhmu Dalam kotba di Bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya Kamu telah mendengar bahwa dulu ada ungkapan Mata ganti mata gigi ganti gigi Tetapi aku berkata kepadamu Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu Sebaliknya, bila orang menampak pipi kirimu Berilah juga pipi kananmu Bila orang hendak mengadukan engkau Karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubamu Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh satu mil Perjalanlah bersama dia sejauh dua mil Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya Dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu Kamu telah mendengar firman Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu Dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak bapamu yang disorga Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungu cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu, apakah kelebihan dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal anak pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sebagaimana bapamu yang disorga sempurna adanya Saudari-saudaraku mari kita merenungkan Injil yang kita dengarkan tadi Yesus mengajar tentang dua hal penting Yaitu tentang memaafkan dan mencintai Untuk berbicara tentang hal baru ini Yesus coba mengutip atau menyadarkan para pendengar tentang ajaran yang mereka terima dan mereka praktikan dalam hidup Yaitu tentang ganti mata, gigi-ganti gigi dan membenci musuh Pada bagian pertama, Yesus berbicara tentang bagaimana supaya orang jangan balas dendam Ajaran lama mengatakan mata ganti-ganti gigi, ya artinya membalas dendam Tapi Yesus coba mengajukan hal yang baru Yaitu tentang memaafkan, mengampuni, tidak balas dendam Memang sulit ya, tidak gampang Yesus, apa yang diajarkan oleh Yesus ini Itulah yang memberi kehidupan Nah pada bagian kedua, Yesus berbicara tentang kasih Juga Yesus mendasarkan pada perjanjian lama Yang membatasi tindakan kasih dan bahkan mengajak untuk membenci musuh Tapi Yesus coba merubah Bukan hanya merubah ajaran Tetapi juga merubah supaya orang-orang yang mendengar tidak mengikuti ajaran yang demikian Karena itu membawa orang kepada kematian secara spiritual Dan juga kematian secara mental dan fisik Yesus coba mengajukan hal baru dan hal yang berbeda Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu Jadi dua hal penting yang mau ditekankan oleh Yesus disini Yaitu memaafkan dan mencintai Santa Teresa mengatakan bahwa Memaafkan dan mencintai itu adalah dua kata Yang mempunyai makna yang sama Boleh dikatakan sinonim Tidak ada orang yang bisa mencintai tanpa memaafkan Demikian juga sebaliknya Tanpa maaf Cinta yang sejati Tidak akan terwujud Karena untuk Yesus Mencintai itu adiknya total Ada sebuah kisah tentang tong sampah Yang dimiliki oleh dua bersaudara Sang kakak adalah orang yang gagal dalam hidup Sedangkan sang adik itu orang yang sukses Karena gagal dalam hidup Dia menjadi iri hati Cemburu tidak puas Ngomel-ngomel dengan sang adik Demikian juga Sang adik yang sukses ini Selalu menaruh rasa hormat kepada sang kakak Suatu waktu Sang kakak Karena rasa iri hatinya yang begitu tinggi Dan rasa cengkel dan tidak puas Yang begitu mengembara di dalam hatinya Dia mengisi tong sampah yang besar itu Dan meletakkan segala Yang bau busuk Di dalam tong sampah Dan diletakkan di depan gerbang rumah Dari sang adik Ketika melihat itu Sang adik tahu bahwa Yang membuat itu pasti sang kakak Lalu dia membersihkan tong sampah Dari segala yang busuk itu Dan mengisinya dengan buah-buahan Dan sayur-sayuran Dan dia membawa tong sampah Yang berisi buah-buahan itu Kedepan rumah Dari sang kakak Ini kisah sederhana Tapi menarik Bahwa Setiap orang Berbagi Atau setiap kita Memberi Dari dalam hati Apa yang kita simpan Apa yang kita miliki Itu yang kita beri Ketika orang menyimpan Rasa marah Rasa jengkir Rasa dendam Rasa tidak puas Atau iri hati Dia akan berbagi itu Dengan orang lain Tetapi ketika Orang menyimpan Rasa syukur Rasa terima kasih Rasa bahagia Rasa sukacita Apresiasi Itu pun akan keluar Dari dalam dirinya Dan dia akan berbagi Dengan sesamanya Dia yang mengasihi Selalu menang Dia yang memaafkan Selalu akan menang Karena Ia akan tetap Ada Dalam situasi diri Situasi batin Dalam kondisi Yang ia miliki Orang yang memaafkan Dan mengasihi Dia tidak mungkin Akan membiarkan dirinya Tidak mungkin Akan membiarkan hatinya Untuk dimasuki Oleh hal-hal yang kotor Hal-hal yang membuat Dia tidak damai Jangan sampai Sikap orang lain Menentukan sikap Kita juga Rasa benci Rasa tidak puas Orang lain Jangan sampai juga Memunjukkan rasa benci Dan rasa tidak puas Di dalam diri kita Maka kita tidak beda Kita perlu mempertahankan diri kita Apa yang baik Yang menurut kita baik Kita pertahankan Dan kita kembangkan Jangan sampai Sampai yang ada Di dalam diri orang lain Di dalam hati orang lain Menguasai Dan mendorong Hidup kita Atau Mengatur Hidup kita lagi Cinta dan memaafkan Harus Dan pasti Akan selalu Jadi pemenang Karena itulah Yang membawa Hati yang damai Mencintai Dan memaafkan Seperti kata Satan Teresa Cinta dan memaafkan Adalah dua kata Dari salah satu Mata uang Satu Mengandekan yang lainnya Memaafkan adalah Mencintai Dan mencintai Adalah memaafkan Sebagaimana Tong sampah Yang dipenuhi Dengan bunga-bunga Itulah Yang datang Dari dalam hati kita Untuk dibagikan Kepada Sesama kita Amin Selamat menikmati